Intro Satu pekan menjelang Hari Raya Idu Fitri, penumpang di Bandara Internasional Syamsudinor mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penumpang di masa mudi kelebaran 2024 ini diprediksi meningkat hingga 6 persen atau sebanyak 150 ribu penumpang dibanding tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya jumlah penumpang, jumlah penerbangan pesawat diperkirakan naik 4 persen dengan total 1.228 penerbangan diikuti dengan jumlah kargo yang naik 5 persen menjadi 1.123.533 kilogram dibanding tahun sebelumnya. General Manager Bandara Internasional Syamsudinor Banjarmasin, Donny Subardono mengatakan jumlah peningkatan tersebut masih diprediksi dan masih berpotensi naik selama masa mudi kelebaran 2024. Kesiapan kita alhamdulillah tahun ini kita lebih longgar ya, lebih siap lagi karena kondisi pandemi sudah sama sekali tidak ada. Kemudian support dari Mas Kapai juga sudah mempunyai armada yang kuat. Sehingga diharapkan nanti kalau memang seatnya tidak ada akan ditambah kapasitasnya atau ditambah frekuensinya untuk melayani masyarakat kalsal dan sebagainya. Saya dari Angsa Anak, obat-obat bayar. Sebelumnya sering mudik pakai pesawat Pak? Sering setiap saat memang saya memakai jadwal pesawat. Lebih pilih pesawat kenapa Pak? Eh Pak ya, kita kan kerja waktunya juga berbatas dengan cuti, jadi lalu akan upayanya lebih cepat untuk memakai pesawat. Satu pekan menjelang lebaran pergerakan penumpang berangkat dari Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin sudah menyentuh angka 4.600, di mana jumlah ini diprediksi akan terus naik selama masa mudi kelebaran 2024. Untuk mengakomodir meningkatkan jumlah penerbangan, pihak bandara sudah menyiapkan tujuh penerbangan tambahan. Sojianto Banua TV Kota Banjarbaru melaporkan.